Intro Selamat datang di channel ini Berikut ini, update jadwal pertandingan Proliga 2023, di minggu yang ketiga Membahas mengenai, rangkuman hasil pertandingan kemarin Proliga 2023, jadwal pertandingan pekan ke-3, Proliga 2023, dan update klasemen sementara Proliga 2023 Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini Terima kasih Berikut hasil reka pertandingan di hari Jumat, tanggal 20 Januari 2022 Di tim Putri, Jakarta Bin, kalah 1-3, atas Jakarta Pertamina Fastron Di tim Putra, Kudus Sukun Badak, menang 3-0, atas Jakarta Pertamina Pertamax Kemudian, di tim Putra, Surabaya Bin Samator, kalah 1-3, oleh Jakarta BNI 46 Berikut jadwal pertandingan Proliga 2023, minggu ke-3, putaran ke-1, hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2021 Pertandingan di tim Putra, antara Jakarta Bayangkara Presisi, versus Jakarta Lavani Alobang Pertandingan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gor PSCC, Palembang, live di Moji TV dan aplikasi streamingvideo.com Pertandingan di tim Putri, antara Jakarta Elektrik PLN, versus Bandung BJB Tanda Mata Pertandingan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gor PSCC, Palembang, live di Moji TV dan aplikasi streamingvideo.com Pertandingan di tim Putra, antara Kudus Sukun Badak, versus Palembang Bang Sumsel Babel Pertandingan dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gor PSCC, Palembang, live di Moji TV dan aplikasi streamingvideo.com Berikut klasemen tim Putra, Proliga 2023 Posisi puncak, Jakarta Lavani Alobang, dengan 17 poin Posisi kedua, Jakarta STIN Bin, dengan 13 poin Posisi ketiga, Jakarta Bayangkara Presisi, dengan 12 poin Posisi keempat, Surabaya Bin Samator, dengan 10 poin Posisi kelima, Jakarta BNI 46, dengan 7 poin Jakarta Pertamina Pertamax, dengan 5 poin Kudus Sukun Badak, dengan 3 poin Dan Palembang Bang Sumsel Babel, dengan 3 poin Berikut klasemen tim Putri, Proliga 2023 Posisi puncak, ditempati oleh Jakarta Pertamina Fastron, dengan 13 poin Posisi kedua, Bandung BJB Tandamata, dengan 9 poin Posisi ketiga, Gresik Petrokinia, dengan 7 poin Jakarta Bin, dengan 6 poin Posisi keempat, Jakarta Popsi Volpol 1, dengan 2 poin Dan Jakarta Elektrik PLN, dengan 2 poin Demikian update seputar jadwal pertandingan Proliga Bola Voli 2023 Pekan ketiga, putaran ke satu, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton di channel ini Assalamualaikum